Pak Ganjar, kemarin video Pak Ganjar sempat viral ketika memberi support terhadap pasien Bu Purwati. Bisa diceritakan seperti apa itu Pak Ganjar? Iya, sebenarnya begini. Di tengah orang mungkin sibuk, marah, ada yang panik. Ini ada cerita-cerita positif, ada cerita-cerita yang mesti dipahami. Sehingga masyarakat tidak hanya menuntut. Eh, itu dong kena agak medis. Eh, itu dong kemudian pasiennya disingkir, didorong itu. Lalu ada stigmatisasi, kasihan. Maka kita tunjukkan kepada mereka. Saya wawancara dua orang ya, satu ibu-ibu, yang kedua bapak-bapak, dan kemudian kemarin kalau tidak salah dari guru metro juga saya kasih nomor teleponnya karena beliau mau diwawancarai. Sebenarnya satu mas, kita ingin berikan satu semangat, bahwa ini ada yang sembuh. Mereka punya cerita yang bisa dibagi. Yang satu lagi, Pak Robi, saya sebut aja karena beliau mau disebut namanya, beliau dari Bali, sebagai tourist guide, terus kemudian aslinya Solo. Begitu sakit dia punya kesadaran, dia balik ke Solo, dirawat di rumah sakit muargi, di rumah sakit provinsi, kemudian Alhamdulillah bisa sembuh. Tahu nggak sekarang apa dilakukan Mas Robi? Dia bantuin tenaga kesehatan di sana karena dia ingin mendidikasikan. Dan setelah kami sampaikan, Mas, kami upload di medsos saya, terus kemudian Metro TV, grup Anjenenang semuanya menyampaikan, TV-TV lain juga menyampaikan, apa yang terjadi? Ternyata dia sekarang mendapatkan dukungan. Yang awalnya dia mendapatkan stigmatisasi, hari ini dia bilang, Alhamdulillah, Pak, sekarang saya bisa diterima di masyarakat, masyarakat mengerti. Nah, cerita-cerita ini sebenarnya ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa, eh, di sana ada yang beda-beda pekerjaannya, ada yang macem-macem, termasuk perawatnya, termasuk mereka yang terkena, positif. Mereka butuh, butuh juga sebagai manusia itu mendapatkan ruang, mendapatkan tempat, tidak ada stigma negatif yang diberikan, dan publik akhirnya tahu. Sebenarnya ini hanya cara saya saja, Mas, ketika kita harus ada physical social distancing, maka sebenarnya kekuatan media, kekuatan media sosial itu adalah cara yang paling bagus untuk kita melakukan sosialisasi.